Halo smart user, di dalam video ini saya akan membagikan cara bagaimana mengupdate Magisk ke versi yang terbaru yaitu Magisk versi 22.0 di semua perangkat HP Android. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya, pertama-tama kalian download aplikasi Magisk versi 22 di kolom deskripsi, kemudian kalian cari aplikasi yang sudah kalian download tadi, lalu kalian pasang aplikasinya seperti biasa. Kemudian, untuk kalian yang ingin memasang Magisk versi 22 ini via TWRP, kalian copy saja file aplikasi Magisk versi 22 ini ke sembarang folder yang kalian inginkan. Kemudian, kalian rename aplikasi Magisk versi 22 ini, kalian ganti ekstansinya menjadi format zip seperti di dalam video, agar kalian bisa menginstal file zip ini via TWRP nantinya. Nah, kemudian, kalian buka aplikasi Magisk yang sudah kalian install tadi. Di sini bisa kalian lihat bahwa aplikasi Magisk Managernya sudah terupdate ke versi yang terbaru, yaitu versi 22.0. Dan untuk mengupdate versi Magisknya sendiri, kalian pilih saja logo update yang ada di pojok kanan atas layar, kemudian kalian pilih saja berikutnya, lalu pada kolom metode ini kalian pilih langsung install, kemudian kalian pilih mulai, dan tunggu hingga proses pemasangan Magisk versi 22 ini selesai dilakukan. Jika memang proses penginstalan Magisknya sudah selesai, langsung saja kalian pilih nyalakan ulang ataupun reboot untuk melihat hasil updatean dari Magisknya. Setelah HPnya menyala kembali, kalian buka saja aplikasi Magisk, dan sekarang kalian sudah berhasil mengupdate aplikasi Magisk ke versi yang terbaru, yaitu Magisk versi 22.0. Padahal untuk cara install Magisk versi 22 ini via TWRP, kalian masuk saja ke mode recovery TWRP, kemudian kalian pilih install, lalu kalian cari dan pilih file aplikasi Magisk versi 22 yang sudah kalian edit tadi menjadi format zip, lalu kalian pilih file tersebut, dan kalian install file-nya seperti biasa. Jika file-nya sudah terpasang, maka langsung saja kalian pilih reboot system, dan kalian tunggu hingga HPnya menyala kembali. Kemudian silakan kalian buka aplikasi Magisk managernya, dan kalian lihat sendiri, maka aplikasi Magisk sudah terupdate ke Magisk versi 22.0 yang terbaru. Nah, mungkin sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User!